Gimana rasanya yang anggur, Pak? Bisa bangun siang, bisa mancing sepuasnya. Cuma satu yang kurang. Apa tuh? Gendong cucu. Kalian kan baru dua tahun pacaran. Emang udah yakin? Semakin cepat kami menikah, semakin banyak waktu yang bisa saya habiskan bareng Natali. Switch wajit tak-tak. Semua yang udah siap ya? Gimana, Mas? Bagus? Aduh. Mata anaknya nyatu di tengah, Bu. Biji matanya ngumpul kayak Reony Akbar. Gimana, Naryo? Aman? Ciamik, Pak. Capi-capi gemes. Persis aku. Gimana, Anda? Udah lama banget ya, kita gak ketemu. Iya, Om. Jadi tiba-tiba aku harus ngurusin anak orang. Apa aku harus ngurusin bapaknya sekalian? Han, kau ini kenapa lagi? Wah, kita anak. Hah? Dengan siapa? Anak dari gue. Oh, cucu. Kamu ini mau pindah kerja ke Singapur. Jadi gini, Tante. Kalau kamu mau nikah dengan Natali, kamu harus stay di Jakarta. Kamu mencerita sama Papa, ya? Gimana cara aku ngomong sama Papa? Aku tuh nolak nerusin toko karena mau ke Singapur. Terus sekarang aku harus bilang sama dia ke Singapurnya gak jadi, gitu. Kamu yakin mau nikah sama Erwin? Mama nih sebenernya ngerestuin apa enggak sih? Sepi banget. Tante gak punya anak. Aku rasa kalau kamu mau, kamu bisa jadi ibu yang baik. Kamu itu ikut mojokin aku. Bikin seolah aku yang paling jahat, kok. Yuk. Aku sayang sama kamu, tapi aku juga pengen punya anak. Punya anak. Itu tuh kayak malu banget ya, punya keluarga kayak kita. Sorry banget ya, Erwin, ya? Kalau kita udah noda-in hidupnya yang sempurna itu. Erwin, kalau kamu pergi pernikahan ini, dibatang! Selamat ya kau aku. Bukan saya, Pak. Ini mereka, Erwin sama Natalie. Tapi kalau mau nikah lagi, gak apa-apa lah. Siapa tahu ada yang cocok. Gak lah. Kandidatnya ada.